Di tengah permasalahan-permasalahan politik dalam negeri, kita juga kemudian melihat lagi, ada sesuatu yang baru lagi. Bagaimana kemudian saut-sautan antara Bang Adiana Fitupulo dari Prospera dengan teman Ahok, yang sebenarnya kita pengen tahu cerita awalnya kemudian Bang Adian menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh teman Ahok dari pemumpulan 1 juta KTP ini kan kemudian dikritisi. Sebenarnya apa sih? Sebab mulanya? Sebenarnya tidak persoalan besar. Tanggal 1 Mei itu Presiden bertemu dengan saya di Atrium. Dia menyampaikan pesan yang harus disampaikan pada Ahok. Terkait dengan perikadaan dan sebagainya. Dan tanggal 7 Juni saya telepon Ahok. Saya sampelnya itu saya lalisan. Nah responnya tidak bagus. Respon Ahok tidak bagus. Tidak bisa saya sebutkan. Tapi menurut saya tidak seperti halnya harusnya dia menerima pesan dari Presiden. Nah kemudian saya bicara di media. Apa sih pesan Presiden panjang lebar? Nah respon Ahok juga tidak bagus. Dia tanya, siapa yang lebih dekat seradaan Presiden? Saya atau Adian? Dia kan tidak pada substansi persoalan. Saya ini penyampai pesan. Ada pesan yang diminta disampaikan Presiden pada Ahok melalui saya. Saya sampaikan. Nah respon saja itu biasa-biasa saja. Itu pertama. Berikutnya dua hari kemudian tanggal 15. Tanpa angin tanpa apa teman Ahok ikut mengencari. Segala macam-segala macam. Kita bisa periksa. Sebelum tanggal 13 Juni semundur ke belakang tidak ada satupun komentar saya soal Ahok. Tidak ada. Oke ketika kemudian terjadi seperti itu saya berpikir. Loh apa yang salah? Kita coba hitung satu persatu. KTP-nya kita hitung, anggaranya kita hitung, segala macam kita hitung, segala macam. Bahwa kemudian itu sudah meragukan buat kita. Ya teman-teman yang di teman Ahok yang bercerita pada kita tentang segala macam. Ya kita tidak merespon apa-apa. Nah setelah peristiwa itu baru kita hitung karena peristiwa itu kita jadi tertarik untuk cari tahu. Benar nggak sih mereka ini? Itu loh. Datang informasi 12 segala macam-segala macam. Kita coba analarkan itu rasionalisasikan kalau tidak logis. Itu kemudian sebelum atau kemudian berpikir memang sekiranya ada yang perlu dikritisi oleh pengumpulan KTP. Ini terjadi sebelum kemudian ada ekseman Ahok datang ke bumi paspera? Oh sebelumnya kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Ada berapa sih orang pospera di teman Ahok? Banyak. Banyak. Kita sering ngobrol malam, ngopi bareng, segala macam di Cipinang. Kita cerita sekarang tapi sudah. Nah kemudian terakhir ada cerita yang sebenarnya tidak mungkin saya sampaikan di sini. Yang sebenarnya terkait dengan meninggalnya istri si Richard. Yang respon dari teman Ahok sangat-sangat minim. Itu menjadi titik awal dia untuk kemudian. Ya sudah bang. Saya akan beberkan. Kita kembali ke konteksnya. Sebenarnya apa sih yang kemudian tidak logis dari pengumpulan KTP yang sudah dilakukan susah payah oleh teman Ahok? Oke begini. Ada dua tenggang waktu pengumpulan KTP. Pertama dari bulan Juni 2015 sampai bulan Januari 2016. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 7 bulan. Ada tujuh bulan pengumpulan KTP dengan cara yang sederhana tanpa dilengkapi dengan formulir bla 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 bla. Teman Ahok cuma dapatkan 770 ribu sekian KTP. Tetapi kemudian ketika undang-undang tidak ada berubah diwajibkan adanya syarat tambahan segala macam. Karena sudah ada pencapaian bersama dengan wakilnya Heru dan sebagainya. 770 ribu KTP itu tidak digunakan. Oke. Pertama, 770 ribu KTP yang diambil tanpa syarat apa-apa di bawah mereka butuh waktu 7 bulan. Februari, Maret, April, Mei, pertengahan Juni, 4 bulan setengah mereka kerja menumpulkan 1 juta KTP yang katanya sudah terverifikasi lengkap di bawah. Tidak logis. 1 juta dikumpulkan dalam 4 bulan setengah, 770 ribu yang tanpa syarat apa-apa mereka butuh waktu 7 bulan. Ini saya satu ketidak logikaan, tidak masuk dalam nalar saya. Nah terus kedua, kita hitung semua yang ada dalam website-nya teman Ahok terkait dengan jumlah posko, jumlah bud, segala macam. Lalu kita bagi dengan kalkulasi paling logis. Dengan pengalaman politik, pengorganisian rakyat yang kita alami. Tetap tidak masuk dalam nalar. Baik, mungkin juga singkat ya Bang ya. Apa sih urgensinya pospera kemudian mengkritisi teman Ahok? Sama-sama teman juga kan dulunya? Urgensinya begini. Pertama, ketika kita semakin mendalami kalkulasi itu, kita punya kepentingan untuk menyampaikan bahwa ini tidak benar. Oke. Ini sudah bukan persoalan apa-apa lagi. Ini, loh, saya tidak tertarik tadinya. Begitu kita hitung itu, loh, ini kebuangan malsal. Oke. Baik. Itu yang kemudian sudah disampaikan kritik dari pospera terhadap teman Ahok. Nanti kita kemudian ke Bang Sandi. Kemudian apa yang ditanggapi dari teman Ahok sendiri. Sesaat lagi hanya berapa kabar Indonesia malam akhir pekan. Saya sambung lagi ya, ada beberapa poin yang dikritik kemudian Bang Adian dari pospera mengenai apa yang sudah dilakukan oleh teman Ahok. Mas Sandi, kalau misalnya kita tadi saya garis bawahi, yang pertama adalah permasalahan KTP. Kalau tahun 2015, Juni itu terkumpul Rp770.000 ya. Tapi kemudian tidak sah karena ada peraturan baru. Kemudian sekitar Mei hingga Juni 2016 terkumpul kemudian Rp1.000.000. Transparansi ini yang boleh ditanyakan oleh Bang Adian. Bagaimana menjawabnya? Pertama tentang keabsahan formulir yang lama. Saya kira itu tidak ada juga dasar hukum yang menyatakan bahwa formulir yang lama itu tidak sah. Karena apa? Karena formulir yang lama itu kita sebar tidak memang menyebut atau menulis secara eksplisit siapa nama calon wakilnya. Dan posisi itu adalah formulir internal kita. Yang itu nanti akan disadur atau disalin ke formulir resmi model KPU. Disitulah nanti nama calon akan muncul. Jadi itu tetap sah pada dasarnya. Hanya karena kami ingin dapat keyakinan agar tidak ada persoalan hukum yang muncul di kemudian hari. Disitulah kami mengubah format dari surat dukungan itu dengan mencantumkan secara eksplisit nama dari calon wakil yang akan diusun. Nah itu pertama terkait dengan formulir ya. Jadi tidak bisa dibilang tidak sah. Karena memang itu formulir internal yang nanti akan di-convert ke ini. Yang tidak sah bukan saya. Dalam situs di situs www.temanahok.com dijelaskan di situ disklaim yang 770 ribu itu. Artinya tidak sah itu bukan pernyataan saya. Pernyataan teman-temanahok sendiri dalam situsnya. Bisa dikira itu tidak eksplisit disebut tidak sah. Tidak. Karena kami akan ingin mengganti ini. Mengganti dengan format yang jauh lebih jelas menyebutkan nama saja posisinya gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan waktu tadi pengumpulan dari 770 ribu dalam pasal sekian bulan kemudian kita ubah dengan mencantumkan nama calon wakilnya Pak Heru dalam formulir itu. Terkumpul lah sampai sekarang itu 1 juta KTP lebih gitu ya dalam waktu yang memang relatif lebih cepat gitu. Nah terkait dengan ini ada beberapa alasan saya kira yang bisa membuat hal tersebut bisa mungkin terjadi. Yang pertama adalah momentum. Kita bicara politik tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek momentum. Dengan eksplisit menyebutkan nama calon disitu terjadi pergerakan eksklasi untuk tim ini bisa lebih cepat lagi mengumpulkan data-data. Karena apa? Karena posisinya ada yang memang data itu tinggal kita tarik ulang. Kita bikinkan kembali dari 770 ribu itu. Ada yang juga memang baru sama sekali gitu ya. Jadi kalau mau ditotal memang sebenarnya jumlahnya lebih dari 1 juta gitu. Karena dari 770 ribu ditambah 7 juta, ya kalau mau ditotal secara matematika aja 1,7 lebih gitu. Tapi diantara itu terdapat arsiran, ada yang memang kurang lebih sama gitu. Nah bicara soal waktu tadi momentumnya memang terjadi eskalasi begitu ya. Dan kita lebih aktif, lebih giat dan bahkan masyarakat juga secara partisipatif begitu jauh lebih aktif mendatangi but-but kami untuk menyerahkan KTP-nya. Nah dengan kayak begitu akhirnya ya alhamdulillah gitu prosesnya jauh lebih cepat dari proses-proses sebelum yang kami lakukan dengan tanpa menyebutkan nama Pak Heru sebagai jalan wakil. Ya terjawab mengenai KTP kemudian sudah dikonfirmasi ternyata 770 ribu kemudian sempurnakan. Itu bukan kemudian pasti gugul semua. Mbak Bang Adian, satu lagi kemudian timbul permasalahan adalah kemudian ada tudingan setelah saut-sautan ini bahwa pospera dikatakan Under Bowl Partai ini kemudian membuat pospera kemudian tersinggung ya. Seperti apa sih? Ya yang ngomong nggak ngerti apa-apa. Yang ngomong tidak mengerti data, tidak punya data segala macam. Kan begini, kalau kemudian teman-teman ricat dan sebagainya menyampaikan angka-angka berdasarkan apa yang mereka alami dan sampai pada kesimpulan bahwa angka 1 juta itu patut untuk dipertanyakan, tidak bisa dipercaya dan sebagainya, jawab dengan ketenangan. Yang jadi lucu kita sampai, mereka sampaikan angka-angka, dijawab dengan siapa di belakang mereka, apa hubungannya. Mau jin, mau hantu, mau bintang film, mau apapun di belakang mereka, tidak ada relevansinya dengan persoalan yang mereka sampaikan. Ini menunjukkan teman awk tidak siap untuk berargumentasi dalam negara yang demokratis. Itu pertama. Terus kedua, kalau disampaikan tadi bahwa tidak semua, itu bukan tafsiran saya. Dalam situs teman awk sendiri dikatakan tidak lagi digunakan yang 770 ribu itu. Dengan demikian, mereka mencari data baru sebanyak 1 juta dalam waktu 4 bulan. Masuk di akal? Tidak masuk di akal. Mau sematang apapun, mementumnya tidak masuk di akal. Kenapa? Saya juga bukan orang yang baru belajar politik. Saya memahami mementum politik dan sebagainya. Kita juga berhitung. Yang berikutnya apa? Angka-angka uang. Rekening teman awk ada enggak? Ada. Dipublikasikan tidak? Ada di dafti dalam website-nya? Karena saya cari di Google, tidak ketemu. Saya cari di Google, tidak ketemu. Dan itu diakui dalam website teman awk sendiri bahwa mereka tidak menerima donasi. Tapi datang membeli langsung di kontor-kontor dan sebagainya. Artinya tidak membuka rekening untuk buat publik. Persoalan berikutnya, kalau tidak pakai rekening, transaksi-transaksi lain dalam bentuk sumbangan, maunya apa? Ini kan transaksi bawah meja. Nah ini rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penerimaan uang yang mungkin berangkat dari money laundry dan sebagainya. Nah ini juga perlu kita pertanyakan gitu loh. Kenapa? Kalau BUM bilang ada, mana rekeningnya? Ya terhadap kemungkinan yang gimana? Bukan rekening yang kita sebar ke publik ya. Itu adalah rekening resmi atas nama perkumpulan. Nah itu tentu kita miliki gitu. Karena kita kan tidak meminta... Oh kita punya, ini pakai akta? Ada akta. Ada akta. Ini perkumpulan resmi, sudah tercatat di Kemenkumham. Kapan itu terjadinya akta itu? Akta itu tahun 2015. Jelas Juni. Sesudah adanya kemana-mana? Sebelum, karena ini kita jauh duluan. Kita bikin dua tanya. Kemudian barulah kita mulai bekerja. Bulan Juni tahun 2015 kita ada daftanya. Jadi ini resmi kalau bicara soal legalitas kelembagaan adalah sebuah perkumpulan berbadan hukum. Dan tercatat di Kemenkumham. Yang kedua, terkait dengan transparansi. Kita juga menyampaikan pendapatan yang kita proleh melalui penjualan-penjualan tadi. Nah, karena kita tidak meminta donasi kepada masyarakat melalui rekening publik, ya tentu itu tidak ada di dalam website. Karena kita memang mendapatkan pendapatan yang sungkan itu melalui. Ya, jualan-jualan. Bukan, bukan, karena tadi kan ada di dalam website. Saya bilang sudah kita cari, tidak ada. Website itu maksudnya kita ada pendapatannya berapa dan seterusnya. Nah, kita bicara pendapatan keuangan. Laporan keuangan terakhir itu saya buka sampai Desember 2015. Ini memang dalam proses akhirnya ada 6. Jadi kan jadi lucu. Kalian sanggup mencari 1 juta KTP dalam 4 bulan, tapi kemudian stuck dalam menulis laporan keuangan yang dipublish di website selama 6 bulan terakhir. Gak ada itu. Nol. Dalam proses telepon? Sudah tidak. Wah, gak tahulah. Sudah tidak ada rekening yang dipublikasikan agar bisa dipertanggung jawabkan oleh orang lain, sehingga tidak disalahgunakan. Jadi kalau dipublikasikan kan orang tidak bisa mengatakan teman-teman orang-teman yang lain. Karena kita tadi tidak minta donasi ke publik. Nah, kedua. Tidak minta uang gitu ya, tidak ada. Nah, kedua. Kemudian laporan keuangan teman-teman aku itu berhenti sampai 2015, akhir Desember. Sampai sekarang tidak ada laporan lagi. Dan laporan itu dalam 5 hari terakhir berubah. Pertama 3 miliar, sekarang sudah di 4,1 miliar. Dia berubah dalam berapa hari terakhir ini. Menurut teman Ahok, dia pertama katakan berkali-kali di media masa, dan bisa kita print out semua, mereka habiskan 2,5 miliar. Kita protes, bertambah jadi 3 miliar. Kita protes lagi jadi 6,3 miliar. Itu adalah temuan yang berdasarkan progres. Karena kan kita terus mengupdate posisinya. Nah, posisinya kan begini. Kok per 5 hari naik sekian miliar? Karena kan itu dalam penghitungan semua. Begitu. Kayak misalnya orang bikin laporan keuangan, dan tentu kan akan disesuaikan dengan cash flow yang terus berkembang setiap hari. Begitu ya. Jadi, itu sesuatu yang wajar. Begitu. Karena kita terus mengupdate laporan-laporan keuangan ini. Dan yang kedua, kita juga sudah mempersiapkan semuanya. Begitu. Baik, selesai di permasalah anggaran, pasti teman Ahok kita tunggu kemudian update lagi terbaru ya. Tapi mungkin belum terjauh. Mengenai kemudian tudingan dari teman Ahok mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan X dari teman Ahok, ternyata dikatakan di belakangnya ada ormas. Dituduh merupakan ormas. Partai yang disebut-sebut ini pospera. Tadi kan diakui. Tadi kan diakui juga. Tadi kan diakui. Baik, pemirsa. Buntut dari permasalahan ini, kemudian ada tudingan dari teman Ahok mengatakan bahwa pospera merupakan andir bopawat partai. Itu kemudian bisa pernyataan terlontor karena apa sih, Mas Andi? Pertama, orang-orang yang kemarin ikut mempublikasikan sebagai mantan teman Ahok itu secara umum itu adalah orang-orang yang teridentifikasi merupakan bagian dari pospera. Dan itu juga tadi sudah diakui oleh Pak Adian. Bahwa mereka memang adalah orang-orang pospera. Nah, jadi itu sudah clear di situ bahwa mereka memang orang pospera. Clear di situ ya. Apakah pospera itu adalah andir bopawat, andir bopawat partai? Tinggal kita lihat afiliasi dari masing-masingnya. Karena kan juga banyak sekali ormas-ormas ini yang memang terlihat begitu secara kasat mata di akta, itu bersifat independen, tapi sebenarnya mereka adalah andir bopawat secara tidak langsung atau memiliki afiliasi, memiliki hubungan emosional dengan partai-partai politik. Nah, kita lihat saja misalnya di sini, pimpinannya siapa misalnya. Orang mana pimpinannya? Misalnya, dari partai apa? Itu kan clear menurut saya. Kalau disimpulkan, orang sudah bisa paham. Mas Andri, melihatnya seperti apa sih relasi dari teman Ahok dan juga dari Bang Adian, dari pospera ini? Saya sih melihatnya begini ya. Secara seluruhan memang apa yang disampaikan oleh teman Ahok terakhir-terakhir ini memang bentuk kegiatan saja. Bahwa selama ini kan mereka berdiri pada posisi yang nyaman. Walaupun selama ini juga masyarakat banyak juga mempertanyakan siapa ini teman Ahok? Bukan tim sukses, tapi ngumpulin KTP itu bahaya loh Mas. Karena bisa jadi KTP-nya ini kan juga nanti bisa disalahgunakan misalnya. Kenapa ada berbagai macam penipuan-penipuan? Karena handling KTP yang tidak betul. Jadi hati-hati. Kalau misalnya nanti KTP sama sekali tidak dimusnahkan, itu bahaya. Apalagi klaimnya adalah 1 juta. Nah, itu satu hal. Jadi pada saat mereka berdiri pada posisi yang nyaman, kemudian ada serangan balik yang memang datangnya dari teman Ahok sendiri, yang mantan teman Ahok sendiri, maka ini membuat mereka tidak siap sehingga melontarkan pesan-pesan komunikasi yang memicu blok polemik yang lain. Betul, kata Bang Adian. Kenapa tidak dijawab? Kenapa harus menuding hal lain? Nah, sebetulnya yang harus dijelaskan sekarang, banyak sekali yang harus dijelaskan oleh teman Ahok. Kenapa kemudian tiba-tiba mempersilahkan Ahok atau partai politik berbicara dengan teman Ahok untuk mengusung Ahok dari jalur partai politik. Padahal sejak kebari awal mereka mengeluarkan statement bahwa Ahok harus datang dari independen, itulah mengapa masyarakat mengumpulkan KTP untuk Ahok masuk dari jalur independen. Kemudian berbagai dana yang sampai saat ini kami-kami pun masih tanda tanya. Menyewa sebuah tempat di Pondok Indah Mall misalnya, itu tidak murah. Dan dana-dana dari mana? Apakah hanya dari merchandise itu? Berapa besarnya harga merchandise kaos misalnya? Nah, hal ini sebetulnya banyak menjadi pertanyaan dari masyarakat yang akhirnya pada saat case ini terjadi membuncahlah pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya tidak mampu dijelaskan oleh teman Ahok. Nah, sebetulnya begini. Ini baik sebetulnya. Gerakan seperti ini ini baik. Hanya bila tidak di-manage dengan baik, ini tentunya akan backfire ke teman Ahok dan tentunya ke gerakan-gerakan sosial lain di masa depan. Oke. Di tengah keremitan ini kemudian kita melihat sesuatu yang lain. Ini adalah yang menurut saya paling prinsip ya begini. Saya menyampaikan sesuatu. Hitungan uang, hitungan angka-angka dan sebagainya. Pertanyaannya tidak dijawab. Tetapi tidak dijawab latar belakang saya. Latar belakangnya organisasinya apa? Kalau latar belakang organisasinya mungkin clear, dia akan tanya latar belakang etnisnya. Clear latar belakang agamanya. Clear latar belakang yang lain sebagainya. Ini tidak membangun demokrasi. Tidak seorang pun bisa kita persalahkan karena agamanya, etnisnya, warna kulitnya, bentuk rambutnya termasuk organisasinya. Yang harus kita periksa perbuatan dan perkataannya. Kita tidak pernah berbicara soal perbedaan itu. Tidak. Tidak pernah. Kita masuk ke sana. Latar belakangnya dari pospera, seolah-olah nilai pernyataannya tidak lagi menjadi hal yang penting, latar belakangnya jadi penting. Ini kan tidak demokrasi. Bang Adian mau menuntut apa sih? Membangun organisasi. Tidak ada hubungannya itu dengan demokrasi, Bu. Baik. Ini bicara soal melihat intifikasi itu seolah-olah nilai pernyataan. Oke. Kita berbicara. Sekarang saya dengarkan. Kalian tidak sanggup menjawab itu. Kalau tidak sanggup menjawab itu, jangan cari kami hitam organisasi. Bang Adian mengharapkan apa? Mengharapkan apa permintaan maaf dari teman Ahok? Seperti apa permintaan maafnya diharapkan? Ini tidak demokratis dong. Bagaimana mungkin kalian coba mencari kami hitam latar belakang organisasi orang lain? Itu pertama. Terus kedua, tidak ada hubungan pospera dalam PDI Perjuangan. Oke. Kalau dia bilang, karena saya PDI Perjuangan, pasti semua PDI Perjuangan. Itu juga cara mengambil kesimpulian yang salah. Kan sedih saya melihat sebuah organisasi seperti teman Ahok dan kawan kita ini. Cara mengambil kesimpulannya begitu. Kalau kemudian Adian PDI Perjuangan, berarti semua PDI Perjuangan. Oke ditanggung. Ada Gokar, ada Hanura, ada Gerindra. Kita jaduh dulu ya. Baik. Kita jaduh dulu pemirsa, apakah pada Indonesia masih akan kembali sesat lagi? Apakah pemirsa kemudian, apa yang dikatakan Bang Adian, Mas Andi, bahwa menginginkan ada permintaan maaf. Karena memang bukan organisasi saya partai. kalau terkait dengan minta maaf, ada kesalahan di mana? Mereka menuduh. Mereka menuduh pekerjaan di buku partai. Bukan, tinggal dijelaskan. Jawab atau kera itu. Benar tidak ada uang untuk relawan 2 juta setengah tiap bulan? Benar. Benar tidak kemudian semua PJ mendapatkan printer? Benar. Benar tidak kemudian mendapatkan handphone? Benar. Benar tidak? Benar. Ini bukan relawan, ini karyawan. Itu hanya ada beberapa. Kok beberapa? Kemudian sudah dijelaskan oleh Pak. Dijelaskan oleh Siti bahwa ada beberapa orang yang kita sekerja. Jangan diindakan dari kita. Dan itu tinggal paling bawah. 2 juta setengah per bulan. Ditahan Bang Adian. Ditahan Bang Adian. Sekarang saya bicara. Oke. Sekarang saya bicara. Lalu di luar kalian bilang gratis. Oke. Jadi ini begini. Intinya begini. Bang Adian menuding. Ini bukan relawan. Ini event organizer. Mereka bukan relawan. Mereka karyawan. Ini saya dulu nih. Oke. Salam tengahi dulu nih. Memang apa yang terjadi fenomena seperti ini. Memang harus dijelaskan oleh teman Nahok. Apakah gerakan teman Nahok ini positif? Ya betul ada positifnya. Tapi apakah ada negatifnya? Jelas ada negatifnya. Nah ini sedikit demi sedikit. Hal ini mulai terkuat. Harusnya ini segera saja dijelaskan. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang buruk. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang hanya muncul di ranah media. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak muncul di ranah langsung seperti ini. Pada saat kita bertemu satu sama lain. Sehingga semuanya jadi sehat dan clear. Ingat. Indonesia tidak hanya sampai 2017. Jakarta pun tidak sampai 2017. Tentunya teman-teman Nahok ini pun pastinya ingin hidup setelah 2017. Tapi kita tidak sama-sama panas dari teman Nahok dan Prospera ini. Sekarang saja selamat. Bukan soal selamat. Bukan soal selamat. Bukan masalah selamat. Bukan soal selamat. Ini matanya begini. Ada tidak uang untuk relawan. Ada. Buktinya ada tidak ada. Oke udah. Jangan ini lah. Ada. Ada tidak barang-barang yang berikan pada mereka. Ada. Ada tidak partisipasi masyarakat. Singkat. Kalau saya ada. Berapa jumlahnya. Nah cara berpikir alatah menurut saya. Bukan soalan ada di dalam penuh lagi. Oke. Terus ya. Kuitansi gitu bos dijawab. Bukan pikir paket poliawap. Seperti ini yang harus diperhatikan. Ini usaha. Ini usaha. Oke sekarang untuk kameranya bisa di saya. Karena disini kemudian. Ini orang Jakarta yang berpikir si pasir. Banyak sebenarnya orang yang berpikir si pasir. Oke waktunya sudah habis ya bapak-bapak. Bapak-bapak suaranya ada tiga. Mungkin saya kalah tapi mungkin sekarang dengarkan saya sebagai lead dari sini. Ditangkep. Berbahaya. Saya tangkep. Saya tangkep. Intinya kita gak mau ya sama-sama panas. Sebaik dari teman Ahok dan juga dari posvera. Kita harapkan kemudian mendapatkan titik temu. Tapi biasanya ini menjadi akhir. Apakah Indonesia yang berakhir pekan untuk hari ini. Sesaat lagi kita akan melihat ekspedisi yang dilakukan. Kabar informasi mudik yang dipersembahkan oleh smartfan. Seperti ini dia informasinya. Ini menjadi penutup. Apa kabar Indonesia? Malam-lamam siap pekan. Kita ketemu lagi besok. Jadi gimana bang? Aku ya. Nih gue muter-muter. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.